selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saat ini kami masih mengusahakan transportasi menuju Palu pukul 3 waktu setempat di Lanut Auri kita mengusahakan melewat transportasi pesawat Hercules milik Angkatan Udara setelah melalui perjalanan 24 jam akhirnya kita sampai di wilayah Palu Barat Jalan Hasanuddin Timur kita di depan masjid yang terdampak tsunami banyak kerusakan bangunan disini akibat tsunami yang melanda kemarin wilayah pesisir pantai nyaris tersapu bersih oleh tsunami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini tim kemanusiaan JDSF berada di Taman Silae, Palu Barat seperti yang terlihat di belakang ini adalah dampak tsunami jadi dampaknya sampai menimbulkan kerusakan yang sebegitu hebat seperti yang teman-teman lihat di belakang ini jadi dampak yang seperti ini menunjukkan begitu dasar tsunami terjadi pada saat itu ini bekas warung saya warung nasi campur segala macam gaduh-gaduh segala macam waktu kejadian itu sekitar maghrib sekitar maghrib itu ada gempap besar sekali maghrib besar sekali terus dengan waktu yang singkat sekali datang air air yang bisa jebol dinding-dinding-dinding itu dinding-dinding rupu dinding rupu itu ada dua lapis ada yang ngadep ke laut ada yang ngadep ke jalan Tiponegoro terus bisa nembus saking ketengnya air gelombang itu nembus ke sini daerah sampai sini hancur semua hanya ke bawah bukan runtuh lantaran gempa tapi kesaku sama derasnya gelombang laut kebutuhan keperluan sehari-hari bahan pokok makanan susah BBM susah terus yang jelas listrik putus air putus komunikasi itu baru kemarin tapi itu hilang-hilang tentunya juga perlu alat untuk berlindung mungkin ya terpal atau tenda-tenda yang itu sangat dibutuhkan tetangga-tetangga sini penjaraan itu dari malamnya itu dari malamnya itu kayak contohnya toko rei ini toko rei ini yang udah udah dikenal tau toko rei itu jual aksesoris tas koper segala macam sepatu alat-alat ke alat-alat pecinta alam itu itu malamnya begitu habis kejadian malam jam 12 sampai subuh sampai kemarin termasuk mal matahari yang begitu gede departemen store itu gak lepas dari semua jaraan bukan cuma itu saja bahan pokok segala macam BBM juga di jara mungkin ya bukan minimnya kebutuhan ya lantaran juga emosional orang emosi terus ya itu sih keperibadian seseorang sih jadi gak semua ikut menjara jadi itu mungkin ya yang keperibadiannya orang yang kurang kasihan sama orang juga kena musibah tapi barangnya yang di jara mungkin kalau yang perusahaan besar gak apa-apa ya tapi kalau yang kayak kios-kioskan kasihan sudah kena musibah di jara lagi di jara